Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jadi di video kali ini kita akan coba berbagi tutorial mengenai cara transfer saldo dana ke saldo OVO teman-teman Oke biar gak lama-lama lagi mari kita langsung masuk ke pembahasannya Oke teman-teman semua jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan disini kita bisa masuk terlebih dahulu ke aplikasi OVO Nah selanjutnya setelah kita masuk di aplikasi OVO jadi disini bisa teman-teman lihat bahwasannya untuk saldo awal di aplikasi OVO saya yaitu senilai 29.471 rupiah Nah selanjutnya disini silahkan teman-teman langsung saja masuk ke bagian menu top up Lalu selanjutnya disini ketika kita masuk ke bagian metode top up silahkan teman-teman pilih metode top up yaitu ATM Nah selanjutnya kita bakal diarahkan ke tampilan banyak metode ATM mulai dari ATM BCA, Mandiri, Nobu, BNI dan lain-lain Jadi disini teman-teman silahkan pilih saja yang bagian permata bank Nah selanjutnya disini kalian akan melihat kode permata bank selanjutnya disini dilanjutkan dengan nomor yang bendaftar di aplikasi OVO kalian Nah jadi disini setelah kalian tahu untuk kode permata bank yaitu 84 silahkan teman-teman langsung saja keluar dari aplikasi OVO Lalu selanjutnya silahkan kalian masuk ke aplikasi dana Nah selanjutnya setelah kita masuk di aplikasi dana jadi disini silahkan teman-teman langsung saja klik yang bagian menu kirim Nah nanti kita bakal diarahkan ke tampilan kirim uang dimana pada bagian ini silahkan teman-teman langsung saja klik yang bagian kirim ke bank Nah selanjutnya disini silahkan teman-teman langsung saja klik yang bagian tambah rekening bank baru Nah selanjutnya disini pada bagian pilihan bank silahkan teman-teman pilih sesuai dengan yang ada di OVO yaitu permata bank Nah jadi disini kita cari untuk permata bank Nah selanjutnya setelah kita pilih untuk permata bank silahkan teman-teman masukkan nomor rekening bank ataupun nomor rekening permata kalian Yaitu diawali dengan angka 84 lalu selanjutnya silahkan kalian tulis nomor yang terdaftar di aplikasi OVO kalian Nah jadi disini saya tulis dulu untuk nomornya Nah selanjutnya setelah informasi rekening bank mulai dari pilihan bank dan juga nomor rekening bank sudah kalian tulis silahkan teman-teman langsung saja klik yang bagian lanjut Nah nanti muncul seperti ini ambil jalan pintas silahkan teman-teman langsung saja klik coba pakai sekarang Nah nanti kita bakal diarahkan ke tapilan saldo digital dimana pada bagian ini nama penyedianya sudah akan langsung muncul yaitu OVO Nah selanjutnya disini ada nomor HP yaitu nomor HP yang terdaftar di aplikasi OVO kita akan langsung muncul di bagian ini Lalu selanjutnya disini ada nominal top up silahkan teman-teman langsung saja tulis nominal yang ingin kalian kirimkan dari dana ke OVO Contoh disini saya ingin mengirimkan Rp20.000 saja ya teman-teman jadi saya tulis Rp20.000 Lalu selanjutnya setelah kita tulis nominal top upnya Rp20.000 selanjutnya di bagian bawah disini ada tombol lanjutkan silahkan teman-teman langsung saja klik lanjutkan Nah nanti disini kita bakal diarahkan ke bagian detail pesanan dimana pada bagian ini silahkan teman-teman centang terlebih dahulu Saya setuju dengan syarat dan ketentuan lalu selanjutnya silahkan teman-teman langsung saja klik konfirmasi Nah selanjutnya kita bakal diarahkan ke tampilan konfirmasi pembayaran anda dimana pada bagian ini silahkan teman-teman langsung saja klik bayar Nah nanti disini kita diminta untuk masukkan pin dana silahkan teman-teman masukkan pin dana kalian Nah jadi disini pembayaran sudah berhasil teman-teman ataupun proses pengiriman saldo dana ke saldo OVO sudah selesai Selanjutnya disini silahkan kalian keluar dari aplikasi dana lalu selanjutnya silahkan kalian masuk kembali ke aplikasi OVO Nah selanjutnya setelah kita masuk di aplikasi OVO disini kita bisa kembali ke bagian halaman awal dari aplikasi OVO Nah jadi disini untuk saldonya masih Rp29.000 ya teman-teman selanjutnya silahkan kalian refresh terlebih dahulu untuk aplikasi OVO kalian Nah jadi disini sudah menjadi Rp48.000 ataupun kita sudah berhasil melakukan transfer saldo dana ke saldo OVO Oke mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh